Di tengah langkainya minyak goreng, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan operasi pasar akan terus berjalan. Informasi ini disampaikan Ganjar saat ditemui di rumah dinasnya pada Rabu 23 Februari. Umpama ada beberapa operasi minyak goreng dari PT Sawit Juara. Ini dilakukan di Kota Semarang oleh tanggal 20, 21, dan 23. Ini kurang lebih 32 ton. Terus kemudian ada lagi dari PT PPI. Ini tanggal 21-23 di Purworejo, Kebumen, Kota Semarang, dan Kota Surakarta. Ini masing-masing kurang lebih 3.000 liter. Perumbulok dan PT BES juga melakukan operasi pasar minyak goreng di sejumlah kota dan kabupaten. Ganjar berharap kebijakan pemerintah pusat terkait kewajiban DMO, domestic market obligation, bagi para produsen minyak goreng bisa segera mengatasi masalah ini. Kita lagi berada pada situasi yang tidak menguntungkan hari ini. Maka pemerintah pusat saya harapkan betul untuk mengambil tindakan yang tegas, sehingga DMO 20% yang harus dibagi harus dibagi. Ganjar juga mengimbau masyarakat untuk tidak menimbun minyak ataupun melakukan tindak ilegal lainnya. Pada warga karena situasinya tidak menguntungkan, belinya secukupnya dulu. Secukupnya dulu sehingga semua akan bisa mendapatkan minyak goreng. Jangan sampai nanti karena situasi kondisi seperti ini, wakil berkali-kali, ada yang dengan cara-cara ilegal, dibersihkan lagi, dengan treatment-treatment kimia, nanti digunakan jangan sampai itu terjadi. Sehingga masyarakat akan bisa mendapatkan keamanan pangan yang baik.